Ketika seorang gadis SMU di Jepang, memutuskan untuk menjadi gadis simpanan 3 om-om berkacamata selama 1 tahun. Ini adalah sisi lain dari prostitusi kontrakan 3 tingkat, penuh romansa dan misteri cinta segi 4. 3 tambah 4, 7. Kamu pasti 7. Terima kasih telah menonton! Ini adalah film tentang gadis SMU yang, ah, begitulah, tapi banyak makna lah di dalamnya. Chicago yang pendiam di sekolahnya merasakan kesepian yang sangat. Memiliki beberapa kawan cewek, tapi hanya ala kadarnya saja. Satu hari dia memutuskan untuk menerima kontrak kerja sebagai cewek simpanan 3 om-om tajir mampus. Mari mulai sekarang kita sebut mereka Sugar Daddy alias Gadun. Ya, selain karena dia butuh uang, dia juga butuh kehangatan yang sangat. Hanya saja sifat pemalunya itulah, melebihi cewek pemalu yang lainnya. Ya, Cicak, eh, Cicak. Ya, Cicako sangat pendiam. Ketika akhirnya dia bertemu dengan 3 om-om berkacamata di sebuah rumah mewah mirip villa, dia datang selepas pulang sekolah. Dia disambut hangat para gadun dengan sekelas wine. Dan seperti biasanya, dia sangat pendiam. Ditanya siapa namanya, dia diam. Ditanya kelas berapa, dia diam. Diam, diam, diam. Buka baju deh. Hei, dia memamerkan punggungnya dengan tato sepasang sayap merpati. Dan para gadun begitu tersepona. Pada akhirnya, Cicako diberikan nama Hanako, seperti burung Beyo milik seorang gadun di antara mereka. Dan Cicako pun memberikan 3 gadun itu dengan nama masing-masing sesuai dengan alfabet A, B, dan C. Seketika itu, gadun A langsung mengurus punggung Cicako dan menciuminya. Gadun B membelai rambutnya dan menghisap. Dan gadun C cuma menciumi rambutnya. Cicako begitu gugup, sehingga membuyarkan semangat 45 para gadun. Namun, para gadun yang baik hati dan penyayang ini tidak marah lho. Ais, malah dibopong dibawa ke kamar. Wuhui! Cicako yang awalnya banyak diam, setelah bersama mereka berhari-hari, akhirnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang pernah ada. Setelah sekolah, Cicako langsung mampir ke villa tersebut. Ia bercakap-cakap, minum wine, dan melakukan banyak hal yang saya rasa Anda sudah tahu. Bagi Cicako, tiga gadun ini telah dianggap kakak, ayah, kekasih, tahu apapun itu, selama uangnya keluar. Diantara tiga gadun yang nafsunya gede itu cuma si A. Ya, dia tuh nggak bisa aja ngeliat Cicako nganggur dikit, pasti langsung digarap. Sedangkan gadun B, biasa aja sih, sok cool gitu. Cuma yang kerennya tuh dia sangat royal, ya tukang ngebelanjain Cicako lah. Sedangkan gadun C, hmm, sepertinya dia sangat kesulitan membangunkan burungnya yang sering ketiduran sampai larut malam. Pada akhirnya, dia hanya menjadi penonton sukarela permainan caturnya Cicako. Para gadun juga sering banget ngerjain PR-nya Cicako ketika ada waktu senggang. Sayangnya Cicako hanya dikontrak selama satu tahun untuk memuaskan dahaga ke laki-lakihan mereka yang begitu menyayanginya, bahkan sampai diantar pulang kampung loh, cuma untuk buat nyekar. Well, setelah kontrakan selesai ya, Cicako pun akhirnya mengucapkan, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!